selamat menikmati dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media selamat menyaksikan 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar pengalaman belajar yang baru saja diperoleh pada modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode kucing yang memiliki 3 prinsip yaitu 1. Kemitraan 2. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi kompetensi kucing yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot percakapan berbasis kucing menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ada pun dalam melakukan supervisi akademik terdapat 3 tahapan percakapan yaitu praobservasi atau perencanaan observasi pada saat pelaksanaan dan pasca observasi yaitu dengan tindak lanjut dan ini adalah emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP pada saat melakukan percakapan sebagai supervisor dan apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi selanjutnya yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP selamat menyaksikan selamat menikmati yang ketiga adalah membuat keterhubungan ini adalah tentang pengalaman masa lalu dari pengalaman di masa lalu saya akan menerapkan kegiatan supervisi ini menjadi salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru di bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi keterhubungan antara modul 2.1 dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi murid belajar dalam kelompoknya berdasarkan kebutuhan belajar murid agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sedangkan pada praktik coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot coach dapat memaksimalkan potensi coaching dalam menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi untuk keterhubungan antara modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman aman dan menyenangkan sehingga menjadi lebih kondusif saat melakukan teknik coaching seorang coach juga harus fokus pada percakapan dengan menghadirkan diri sepenuhnya agar coaching merasa nyaman dan aman serta tergali segala ide-idenya sehingga menjadi lebih kondusif informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP yaitu dari Aditya Dwi Putra sebagai tugas akhir penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik demikianlah informasi saya kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Penggerak Tergerak Bergerak Menggerakan Terima kasih